Super irit, pengguna smartphone ini hanya gunakan kuota 500 MB sebulan. Belakangan ini viral di media sosial seorang warganet yang tadi ketahui identitasnya mengaku hanya menggunakan sekitar 500 MB dalam sebulan. Sebuah gambar tangkapan layar berisi pesan WhatsApp yang dibagikan melalui salah satu akun Twitter beberapa waktu lalu. Pengirim gambar tersebut menceritakan kisah temannya yang hanya menggunakan data super irit dalam 30 hari. Chat tersebut mengungkapkan bahwa temannya ingin membeli kuota sebesar 500 MB untuk provider Telkomsel. Kemungkinan besar ia ingin membantu temannya membeli kuota internet namun tidak menemukan opsi tersebut. Ia pun menanyakan kebiasaan temannya dalam membeli paket kuota. Temannya mengaku bahwa satu bulan bisa menghabiskan sekitar 400 MB dan baru bulan ini menggunakan data sebesar 500 MB. Jawaban temannya itu pun membuatnya terkejut. Lebih lanjut temannya mengaku tidak menggunakan Wi-Fi ataupun hotspot sebagai pengganti pengkuota internet. Bukan tanpa sebab ia bisa menghemat kuota sedemikian rupa karena sangat jarang menggunakan smartphone miliknya dan hanya digunakan ketika butuh. Aku mah gak buka apa-apa, kalau ada notifikasi baru buka HP, kalau gak ada ya yaudah gak mainan HP. Tulis temannya saat ditanya alasannya. Tak hanya itu penggunaan kuota internet sebanyak 500 MB dalam sebulan termasuk pemborosan baginya. Pengunggah gambar tangkapan layar tersebut mengaku bahwa temannya memang tidak pernah menggunakan ponselnya ketika berkumpul dengan teman-temannya yang lain. Pantesan temanku ini tiap ngumpul gak pernah mainan HP. Ternyata dia super duper irit, tulis pengunggah chat WhatsApp tersebut. Cuitan yang telah dibagikan sebanyak lebih dari 1.976 kali dan disukai sebanyak lebih dari 33.300 kali oleh sesama pengguna Twitter itu pun menuai beragam komentar. Tak sedikit warganet yang heran dan bertanya-tanya bagaimana mungkin kuota 500 MB cukup digunakan untuk 30 hari. Terima kasih telah menonton!